Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi dengan saya Untuk kesempatan ini saya coba untuk menyampaikan review dari hasil nutrisi yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya Terkait dengan nutrisi, mencoba membuat nutrisi meracik sendiri kemarin Nah video ini saya bagikan sebagai jawaban dari beberapa komentar yang ada di video saya itu Bagaimana hasilnya Nah setelah beberapa minggu saya aplikasikan Ini saya coba share, saya coba tunjukkan hasilnya Hasil dari aplikasi nutrisi tersebut terhadap beberapa tanaman, jenis tanaman Khususnya untuk tanaman sayur, daun Oke kita lihat hasilnya Dan ini sebagai jawaban dari beberapa komentar yang sudah masuk ke channel saya Oke mari kita lihat Oke yang pertama ini adalah beberapa jenis sayuran daun yang saya berikan nutrisi racikan kemarin Ini yang pertama yaitu Pagoda Cawi pagoda Alhamdulillah juga Perkembangannya juga bagus Daunnya juga sehat Kemudian disini fugu Sawi fugu Dan Alhamdulillah juga Kelihatannya cocok dengan nutrisi yang kemarin Jadi formulanya insya Allah Bagus untuk daun Sayuran daun Nah kemudian selan itu juga saya aplikasikan pada Pak choy Dan Alhamdulillah juga bagus Nah ini sisa yang kemarin Kemarin sudah Saya panen juga Nah kemudian Ini juga Seledri Yang juga bagus Nah artinya nutrisinya itu cocok untuk tanaman daun Nah kemudian ini Ini kayaknya sangat cocok sekali Yaitu selada siomak Yaitu selada siomak Selada siomak Nah selada siomak Selada siomak Untuk hasilnya Alhamdulillah juga bagus Banyak Daunnya masing-masing dari 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 Batang Cukup besar Nah kemudian Nah ini yang Saya coba aplikasikan dengan Tanaman sayuran buah Yaitu Ini untuk Tomat Kelihatnya juga Walaupun Itu untuk daun Tapi untuk sayuran Buah juga bagus Ini juga sudah mulai berbuah Nah ini Sudah mulai berbuah Dan ini Untuk batangnya Panjang-panjang Ini karena Kelihatannya Sinar mataharinya kurang Ya Karena di Nah ini Disamping ini Adalah Tembok ya Tembok tetangga Sehingga Hanya kena sinar matahari Pagi sampai siang aja Jadi Mulai Jam 12 Ini sudah Tidak kena sinar matahari Sehingga Batangnya Menjadi seperti ini Panjang-panjang Ke Atas seperti ini Nah yang saya Juga agak heran Ini untuk Cabai Kok bisa ya Daunnya sampai segini Gini Nah ini Ini adalah cabai rawit Ya cabai rawit Putih itu Untuk daun Nutrisi daun Tapi untuk cabai juga Perkembangannya juga bagus Walaupun belum berbuah Belum ada bunganya Tapi kelihatannya untuk Cabai juga cocok Jadi perkembangannya bagus sekali Daunnya besar-besar Dan sehat Kemudian Untuk Yang lain Ini juga Ada Seletri Ada siomak Ada Pacoy Ada Apa ini Pakoda Dan semuanya Ini menggunakan Nutrisi yang sama Jadi Dari instalasi ini Kemudian ini Kemudian ini Sayuran untuk daun Ini semua menggunakan Nutrisi yang sama Takarannya sama Kemudian juga Satu 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 Tandon Ini satu Tandon Jadi Artinya disini Menggunakan Nutrisi yang Ukurannya sama Jenisnya sama Jadi hanya satu itu Dari Dari Nutrisi Rajikan Kemarin Dan itu Saya Aplikasikan Untuk semua Memang ini Sengaja Saya buat Seperti ini Mana yang Paling Bagus Perkembangannya Dan mana yang Paling Cocok Untuk Nutrisi tersebut Pada Tanaman Jadi Beberapa Jenis Tanaman Ini Jadi Yang mana Oke Demikian Review Dari Nutrisi Rajikan Kemarin Yang Saya Aplikasikan Ke Beberapa Jenis Sayuran Dan juga Sayuran Buah Dan Anda Bisa Melihat Sendiri Hasilnya Seperti Itu Silahkan Dinilai Sendiri Kemudian Apabila Ini Video Ini Bermanfaat Silahkan Di Share Kemudian Bisa Dibagikan Kepada Teman Teman Yang Lain Yang Mungkin Membutuhkan Review Terkait Dengan Nutrisi Rajikan Yang Sudah Saya Bagikan Kemarin Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan Salam Hijau Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima